Halo Sob, berbicara mengenai hewan liar atau hewan peliharaan, memang dapat mendatangi kita kapan saja, terutama saat kita melakukan ibadah sholat. Sebagian dari mereka ada yang berupaya mengganggu konsentrasi orang yang beribadah, namun ada juga yang dibuat tunduk usai melihat gerakan-gerakan sholat dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak jarang diantaranya juga sempat terekam kamera seperti berikut ini. Nah Sob, sebuah video tak terduga dan bikin ngeri, dialami oleh salah seorang warga yang sedang melaksanakan sholat. Pasalnya saat akan sholat maghrib, dirinya didatangi ular kobra yang ada di hadapannya. Sontak saja warga tersebut ketakutan, lantaran ular tersebut kepalanya berdiri seperti akan menyerang. Namun perilaku ular tersebut tiba-tiba di luar dugaan dan tak menghiraukan warga yang akan melaksanakan sholat dan berlalu meninggalkan warga tersebut. Video tak biasa itu lantas menue perbincangan publik di media sosial hingga viral. Nah Sobat, sebuah video mendadak viral dan menjadi perbincangan publik di media sosial. Pasalnya dalam video itu memperlihatkan seekor anjing yang tampak menggonggong kepada orang yang sedang melaksanakan sholat. Menurut keterangan berbagai sumber, anjing hitam tersebut sengaja dilatih untuk mengganggu orang sholat oleh warga Israel. Anjing tersebut tampak mengganggu warga yang sedang sholat dan membuat takut warga ini. Dan kejadian selanjutnya tak terduga, lantaran anjing tersebut tiba-tiba diam dan tak mengganggu orang yang sholat itu. Sementara informasi tentang video itu belum tentu kebenarannya, serta masih simpang siur. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, video tersebut bukanlah kejadian nyata, melainkan sebuah proyek pembuatan film pendek tentang keajaiban sholat. Nah sobat, tidak hanya itu saja, sebuah video pendek memperlihatkan dua anak yang sedang melaksanakan sholat di tempat terbuka. Namun, ketika melaksanakan ibadah sholat, datanglah seekor anak unta yang mendekati dua anak tersebut. Unta itu lantas melakukan gerakan tak terduga, yakni melakukan gerakan yang dilakukan dua anak ini saat sedang sholat. Ketika melakukan sujud, anak unta itu juga menundukkan kepalanya layaknya sedang sujud. Sontak saja rekaman itu beredar luas hingga viral di media sosial. Nah sobat, selain itu kejadian tak terduga dialami oleh imam masjid yang sedang memimpin ibadah sholat tarawih. Ketika memimpin sholat tarawih, imam itu mendadak dihampiri seekor kucing yang berkeliaran di sekitar masjid. Tak hanya dihampiri saja, kucing itu juga tiba-tiba naik ke tubuh imam yang sedang melaksanakan sholat. Namun siapa sangka, reaksi dari imam tersebut bukanlah mengusir kucing, melainkan imam terlihat memegangi kucing yang menuju ke pundaknya. Setelah beberapa menit, kucing itu mendadak turun untuk meninggalkan imam. Sontak saja kejadian ini mendadak beredar luas dan mencuri perhatian di media sosial. Banyak netizen yang terkejut dengan sikap imam yang membiarkan kucing tersebut naik ke pundak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!